Halo semuanya selamat datang di channel fixaid dimanapun kalian berada menonton video ini semoga kalian sehat saja Nah kemarin itu banyak banget yang komen bang coba bahas lagi huangking di market worthi gak untuk dibeli Sebenernya gue kurang suka huangking jadi gue gak terlalu rekomendasikan kapa ini Makanya ketika rilis kemarin itu gue gak langsung bahas karena yang gak terlalu menarik-menarik amat ini kapal gitu menurut gue Tapi tetap banyak juga yang beli kapal ini karena mungkin dia merasa battleship ini tuh paling OP gitu Padahal gak begitu OP-OP banget Ya menang darah doang dan darahnya itu di angka 600 ribu yang dimana kalau memori online jadi samsak doang gitu Ketemu kapal-kapal destroyer kapal-kapal apa namanya frigate ya mau darah guys dikroyok gitu Apalagi ketemu kapal induk urda welcome to lobby selama menikmati kopi di lobby Nah kapal ini kalau gak salah dijual di harga 11.000 sekarang ya ini 11.000 kalau gak salah dulu harga awalnya berapa ya Gue lupa harga awalnya berapa kalau gak salah sekitar 15.000 16.000 arkoin gak sih segitulah segitulah Nah sekarang disini udah terjual disini terjual paling rendah ya itu 10.000 paling tinggi di 14.000 arkoin Sangat-sangat mahal ini yang beli 14.000 arkoin ya padahal disini emang harganya sih di sekitaran 10.000 arkoin gitu nah buat kalian pengen beli mungkin bisa beli gitu ada yang beli juga coba tulis di kolom komentar gimana menurut kalian enak gak pakenya apa jangan-jangan bang aduh jelek bang nyesel gue beli kapal ini sering dibantai mulu di online nah itu dia emang susah guys dan langsung aja kita cobain CN huangking ini ini lawannya ada Yamato Yamato Oke ya kan Yamato ya Reprom kapal Aduh ini auto dikroyok kita guys auto dikroyok sih nih pertama yang gak gue suka dari huangking ini berat ya belok lambat kalau dibandingin sama bismar mending yang bismar sih lebih enak bismar sih kalau menurut harganya lebih murah sih lebih worth it lah Oh ini kita full laser guys ya lumayan juga lah tapi karena banyak ya coba 2.000 kita harus coba 2.000 biar kita tahu musuhnya dimana gitu ini gue nggak bisa nggak yakin menang ya karena susah co musuhnya jauh-jauh gitu jadi kalau kita pakai CN huangking ini sih harus punya tim yang solid gitu buat opo map 2 yang mana kena muli doang bismar pula huangking ini emang gue aku sih kalau meriamnya sakit tapi nggak ada feelnya gitu loh enggak kurang enak lah menurut gue ya gue kurang suka sih Aduh kalau tekan lagi guys kita bantah dulu nih Lela nya Lela apa yang tekan dulu eh bangkit lah kita tekan mulu Aduh pengen tekan nomor empat malah tekan helikopter ya tuju ditoyok sama kapal apa kapal kurusur aja petarketir kita tuh konten bang iya konten Abangkit lah ini gue hancurin aja lah LL könnten keren ah tayi tayi ini helikopter nyusahin banget gunakan nomor empat malam 5 mulu siapa kamu asem asem gua salah dikeluarin helikopternya guys, ntar helikopternya kita hancurin aja jodoh amat ga jelas hmm, mampus kau dia jauh sana ini tuh ga enak banget guys mode ini, orang pada perang disana musuhnya pada perang disana, kita hanya baru mau kesana gitu, keburu timnya dapat poin duluan, dan tim gua disana itu kenapa tim gua kesana gua raking corot, ga tuh disini gara-gara salah tekan mulut dari tadi wangkinnya harus di coverin guys kalo ga di coverin tuh harus ada supportnya juga guys battleship ini tuh sebenernya beban ya damage doang gede kalo gue sih yakin ya tetep lebih enak sih pake bismar karena ada fillnya gitu mungkin kayak Yamato dia lebih suka yang meriam-meriam jadul gitu guys relgang-relgang ini gua kurang suka guys ga tau kenapa tetep ya banyak juga yang beli ya sesuai selera aja sih guys lu suka kapal apa lu beli jangan ikutin kata-kata orang karena gua kadang beli sesuatu juga ga ikutin kata orang kadang orang beli kapal paling OP, gua malah beli kapal cukup gitu selesai selesai kita dilok hanya jadi bahan-bahan bulian pesawat doang ini Yamato coba ya apa tuh kayu ya wah bedrock guys tuh habis guys udah kita dicicil sama pesawat kita beli kapal maha-maha hanya bisa dijadiin samsak doang kan ini 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 akurasi mariam ketiganya juga ga begitu bagus aduh susah banget gak bisa belok jangan berikan lihat ya kombonya berikan dia mengendor ratu fad meriam utamanya udah makan nah mantap disini kita ketemu fail lagi pada waktu gua untuk apa udah di-lock ke kanan aja guys rancun corok, point paling bawah tuh aduh, felah lagi gua lawan lima to aja lah kita lihat, tuh kombonya berapa emang sakit ya damagenya damagenya gua jujur sakit guys gua aku ini tapi kurang apa ya, kurang enak kayak ga ada selera gitu pakenya kek lebih enak pake beastmart sih kayak ada killnya gitu real battleship cuma kasih kata-kata battleship dengan meriah pelelokan udah jadi battleship ini keloperan mana lu lu nyuruh-nyuruh berani dimana lu di lu dimana ini bomber guys oke sekali lagi deh karena tadi kita belum puas guys ya coba kita lihat potensinya lagi apakah emang tadi gua yang gak begitu semangat ya tapi emang gua gak suka pake huang king guys kayak gak dapat apa ya, gak dapat ininya bro mariamnya lama juga nih kayak gak ada rasanya gitu pake battle si huang king ini lebih enak kayak Yamato Yamato Aegis beastmart sih, paling enak beastmart sih guys sumpah beastmart tuh enak banget 1 kill 1 kill kalau masalah DMnya emang sakit guys gila ini asalkan tim gue GG enak karena kita butuh support yang bagus guys pake huang kingnya perlu support yang bagus pake huang king gak kelihatan lagi musuhnya disana tuh oh ini nih nih puteran dari meriamnya guys yang di nerf dari huang king lama banget peburu modder kita guys kalau lu suka meriam meriam dengan apa namanya proyektil railgun ini worth it sebenernya harganya turun sekarang ya ini kayaknya akan turun terus emang tuh damage aku emang tetap aja di kamekaze gitu gak ada harga dirinya musuhnya ini kamekaze musuhnya aja aja dia maka tuh ampus kok ya meninggal pulang lagi nih oh ini kapal-kapal dolar nih dia gak tau dia lawan lu nih kapal petuin bro berani-berani dia macam-macam hmm tuh 304 di minit kalau gue mau di serius di bantai semua pokoknya tadi kita di masa awal karena kita gak punya tim support yang bagus gitu sekarang kita udah punya tim support yang bagus yaitu kapal induk jadi kita bisa membantai semua musuhnya tanpa ampun gitu ya ini lagi nih bocil-bocil rocs nih udah gak ada harapan pokoknya udah darah tipis lagi berbeda memang banyak karena cerot sama kuangking ngilang lo ngilang ngilang mantap 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 ini baru tim guys jg gini dong jg aduh berapa sih damage kontak granatnya ini gak ada rata gitu ya 49 doang kok Gak begitu pake sebenernya Udah jubungilan, eh masuk Lumayan Bunuh kecepatan Opoma bro Tim gue AFK ya Lantai dulu Tentu Pertabar Sekarang nih guys 73.000 Lumayan sakit juga ternyata ya Meninggal Ah ini mah gampang Apa kapa Ini mah gampang Ini juga disamsak nih Kapal-kapal lambat tuh udah gak terlalu enak sekarang Orang sekarang pake kapal-kapal yang manuver bagus sampai kenceng Itu yang sekarang dibeli ya Kapal lambat nih kadang jadi samsak doang Nice Baru menang Gitu dong Ini dia Nah kira-kira begitulah temen-temennya Kalau pendapat gue Kalau lu suka dengan bentuk dan juga meriam relgunnya Silahkan dibeli Kapal CN Fuang King ini Dengan harga yang sekarang itu dijual cukup murah di 11.000 R-Coin Atau coba aja PO di harga 10.000 R-Coin Siapa tau dapat gitu Karena disini aja riwayatnya itu Paling rendah kan di 10.000 R-Coin Ada yang ngejual gitu Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar Apakah CN Fuang King ini worth it untuk dibeli Atau gak usah Sampai jumpa di next video Bye 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 bye